Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Ibu Ria di kebun DKA channel teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Hai teman-teman kali ini saya mencoba berbagi menanam eh bawang merah ya teman-teman ini kebetulan saya punya bawang merah yang sudah menumbuh akar dan mulai tumbuh tunas juga mari kita manfaatkan saja untuk ditanam supaya beranak pina akan Hai bahkan saya punya yang sudah tumbuh seperti ini teman-teman belanja lupa tidak dibuka masuk kulkas dan ternyata setelah dibuka sudah bertunas dan berakar teman-teman nanti ini juga akan saya tanam nanti saya carikan media tanamnya terlebih dahulu Mari kita mencoba menanam apabila teman-teman tidak memiliki bawang merah yang belum belum ada akar pun bisa ditanam ya teman-teman caranya potong separuh bawang merah ini kemudian kita tanam Hai hari kita coba mempraktekannya ya teman-teman kita iris terlebih dahulu bawang merah kayaknya menjadi separuh bagian begini ya teman-teman tak iris separuh seperti ini ya teman-teman Hai nanti kita tanam Hai seperti ini mohon maaf tidak bisa mensorting saat mengirisnya yang lebih dipotong setengahnya seperti ini dan kemudian kita tanam ini ini media tanam yang sudah saya siapkan karena ini tadi bawangnya besar satu polybag kita isi satu saja kita tanam seperti ini ya teman-teman kita buat lubang di tengahnya dan kita masukkan bawangnya nih seperti ini kita buat lubang di tengah seperti ini ya teman-teman ini supaya mudah menancapkan karena tadi sudah berakar dan kemudian kita masukkan bawang merahnya seperti ini kemudian kita rapikan sampingnya yang mungkin lubangnya tadi terlalu lebar udah seperti ini jadi sebelum menanam jangan lupa media tanamnya disiram terlebih dahulu ya teman-teman dibasahi jadi kita sudah tidak menyiram lagi kemudian kita tempatkan di tempat yang kedua kita tunggu sampai bawang merah ini keluar tunasnya dan ini penampakan setelah lima hari tanam nampak tunasnya sudah mulai tumbuh dan meninggi kalau yang sebelah kanan ini memang bawang merah yang sudah bertumbuh sebelumnya sudah panjang kalau yang sebelah kiri itu adalah yang dari bibit masih utuh ini juga bibitnya masih utuh sudah tumbuh sekitar 10 cm dan siap untuk dipanas-panaskan ya teman-teman karena bawang merah itu suka di tempat yang langsung terkena sinar matahari dan selanjutnya tanaman secara rutin kita beri pupuk organik bisa POC ataupun pupuk kandang ataupun kompos dan ini sudah penampakan tapi ini tanaman yang lainnya teman-teman ini usia 60 hari sudah seperti ini ya teman-teman pertumbuhannya dan saya tunggu sampai umbinya agak membesar nanti baru dipanen ini terdiri dari tiga klaster dari tiga biji bawang merah yang saya semai jadi ada tiga klaster dan masing-masing bawang merah itu ternyata tidak sama ada yang membawa anak banyak ada yang sedikit ini ada yang satu bawang merah membawa anak 10 ada yang hanya 6 bahkan ada yang hanya 5 tapi lumayan ya teman-teman bisa untuk kebutuhan dapur apabila kita memerlukan bumbu dapur secara mendadak dan ini penampakan setelah 5 hari kemudian karena terkena panas hujan panas hujan daunnya mulai mengering dan mulai ini rebah sehingga saya putuskan untuk saya panen saja teman-teman daripada nanti busuk dan ini saya panen ada tiga klaster dan ini saya panen dan ini klaster yang paling besar itu yang terakhir ini ya teman-teman kemudian saya cuci saya bersihkan setelah saya bersihkan saya angin-anginkan setelah saya hitung ternyata tiga biji beranak menjadi 26 biji lumayan ya teman-teman jadi banyak mari teman-teman kita menanam sehingga kita bisa mendapatkan bawang merah dari kebun kita sendiri demikian teman-teman video saya kali ini terima kasih sudah mendukung saya dan menonton semoga bermanfaat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati